Hai baik lagi bersama celana pendek official yang pastinya masih pakai celana pendek nah sudah berapa tahun ya kita tidak bikin video ya karena emang motornya itu dipakai sama adek jadi kita enggak bikin-bikin video Nah sekarang udah ada waktu lagi tapi motornya pakai ini nah sekarang udah baru lagi ketemu lagi kita hari ini sudah berapa tahun ya enggak bikin kontennya ya emang motornya aku kasih ke adek yang M3 itu ada aku pakai buat kuliah jadi aku enggak ada motor itu Nah aku mau ini aja sih mau perkenalan lagi untuk season yang baru ini dengan motor yang baru ini ini baru aku beli ya ini aerox 155 tahun 2024 dengan warna keramat ya guys katanya ini warna keramat ini bener nggak sih cuman aku demen aja warna ini katanya sini warna keramat ya yang ini black gray ini ya nih ya kita coba aja gimana kedepannya Apakah benar Apakah motor ini bakal jungkir balik atau nyemplung sawah atau nabrak pokoknya ini udah berapa hari aku punya ini ya dua harian ya dua hari ganti nih cuman waktu dateng aku langsung ganti ini ini untuk dudukan plat nomor aku ganti yang model kelinci ya ini akrilik doang ya bukan yang dari ARM aku demennya yang kayak gini nih yang bening-bening aja dan yang udah pasti ini dong visornya visor depan aku ganti juga nih pakai yang bening dan tidak enggak lupa bautnya ini baut bukan sembarang baut ini baut titanium ya aku beli ini ini satunya harganya itu sekitar berapa ya kemarin aku beli 25 kayaknya 25 an satunya jadi empat ini 100.000 Kenapa aku pakein baut titanium karena ya emang bangusan titanium berbandingkan baut normalnya ya kan kau buat baut normal itu takutnya nanti visornya itu bakal karatan atau bautnya juga karatan kan ini motor aku taruh luar gitu kan pas aku kerja pun aku taruh luar jadi takutnya kepanasan kehujanan nanti berkarat motor kalian jadi jelek gitu motor aku jadi jelek gitu kan banyak aku ganti aja nih ya pakai yang titanium biar makin jos biar makin mantap kenapa aku ganti visor yang bening ya emang cakepan benih sih guys ya coba kalian lihat nih cakepan bening kan dibandingkan pakai warna hitam untuk dudukan ini kenapa aku ganti karena ya biar Platon Penatuh enggak dibolongin ya kan bagusan enggak dibolongin kan nah tapi ini untuk bautnya sendiri aku belum ganti akan aku belum beli untuk bautnya nanti mungkin aku bakal beli yang kayak gini juga yang titanium pokoknya ini semua nanti pelan-pelan kita akan titanium kan semua ya guys ya biar enggak karatan karena ini ya motor pertama aku yang aku beli sendiri itu nih juga nanti bawah-bawahnya plat apa baut-baut bawah pokoknya baut-baut kasar bodi kasar bodi halus ini juga nanti bakal aku ganti ke titanium semua karena sayang ini motor pertama aku ya jadi harus dirawat banget nah untuk kalian yang punya aerox-aerox nih yang para-para suhu aerox nih ini mau aku down size ya pasti harus down size ya guys ya karena aku tuh kurang nyampe kau pakai motor ini tinggi aku tuh 168 ya nah jadi jinjit kaki dua jinjit gitu nyampe sih nyampe tapi kurang nyaman aja kalau berhenti nah untuk down size ini kira-kira mau berapa jari guys ketik di komen ya karena aku lihat aerox-aerox yang udah down size itu keren-keren semua ya dari depannya di down size pakai apa itu ada yang dipotong yang pernya ada yang beli lowering kit nah terutama yang belakang ini pasti pakai shockbreaker DBS yang chrome warna chrome ukurannya yang 280 pasti ya itu ya pasti itu kalau nanti sih aku bakal belakangnya mau aku kasih DBS juga cuman yang pakai tabung ukurannya sih sama 280 juga kalau depannya daripada potong kaper aku nanti mau di down size pakai lower ringkit aku udah pesan itu harganya 155 ya itu nanti aku bakal down size karena ini enggak pakai ban traktor yang masih tinggi ini sayang juga kalau ganti bannya tuh masih manggap banget kan ya masih standar lah namanya juga baru keluar dari dealer itu nanti bakal aku ganti paling juga nanti kau bannya udah habis aku turunin size nya lah nggak mungkin beli lagi lagi yang segede gini ya kan karena ini terlalu gambot ya berat juga motornya untuk tarikannya jadi nanti bakal aku down size ukuran dari bannya sama shockbreaker nah untuk ininya juga nih biar kelihatan padat nih kan biasa anak-anak aerok tuh pasti pada modifnya kan kayak gitu ditambahin apa ya benar kalau mountingnya diganti ke yang lima senti nah nanti bakal aku ganti di ke yang penting itu lima senti lima sentian paling kalian depan aku nanti turunin lima senti juga jadi biar nanti fitmennya pas bagus padat gitu dan perpaduannya ganteng-ganteng kayak di tiktok-tiktok yang FB FB biar aku FB juga motor aku nah untuk mesin ataupun kirian enggak bakal aku ganti sih karena emang ini motor harian ya sayang gitu kalau diganti-ganti mesinnya sama kiriannya tapi yang enggak tahu nanti keracunan apa enggak yang pastinya ya kita lihat saja nanti untuk nampot pasti aku ganti lah ARM bukan ARM apa ya ya mereknya aku lupa yaitu TZM apa-apa gitu ya lupa aku TZM kayaknya kok enggak ya merek lain lah tapi modelnya yang standar racing lah gitu Oh ya untuk ini aku belum kasih tahu ini harganya berapa aku beli ini sepaket ininya sama dudukannya tuh ada yang kayak akriliknya gitu di belak nomornya ini aku lihatin aja nih ini aku beli harganya Rp40.000 ini ini nih ini Rp40.000 ini aku habis kondangan ya ke teman aku belum aku taruh ini kenapa aku copot ininya apa namanya sepionnya karena masuk kosan kan aku enggak muat ya jadinya aku copot karena baplang banget sepionnya nanti paling sepionnya bakal aku ganti juga yang kecilan aja sih nih paling ya yang yang kecil aja kok enggak usah pakai enggak apa-apa karena tempat aku nih kerja enggak ada polisinya sini karena masih masuk kawasan masih kawasannya enggak ada polisinya Nah untuk handle paling nanti ganti pasti ganti lah handle ganti rem kurang ganti karena yang aku rasain remnya kurang pakem ini kurang enak itu rem aerok tuh tiba dibandingkan dengan Mio M3 yang biasanya aku pakai enakan Mio M3 guys beneran guys terus lampu pasti aku ganti lah pakai bilet kok enggak yang Hexagon Hexagon ya apa Hexa apa itu namanya kayak BMW itu dulu itu aku demen tuh karena aku juga demen BMW ya guys ya Hai nah paling itu dulu ya paling nanti aku ganti pokoknya ini udah ganti visor ganti dudukan plat habis itu aku mau ganti perlampuan dulu yang pertama lampu ini pasti diganti alam pusat ini karena ini belum double ya masih satu jadi send doang aja nggak nyala ganti lah dia lampunya itu kan kurang terang jadi aku ganti nanti pakai Luximos nah terus sama lampu belakang juga nanti aku bakal ganti pakai ya yang LED LED lah ini plat nomornya belum jadi ya tapi karena aku enggak ada motor jadi terpaksa aku bikin plat palsu jangan dikasih tahu polisi ya guys ya ini platnya sama Kami Mio M3 aku nih jadi ya sama nah ya udah paling itu aja yang aku mau info ke kalian sekarang kita udah mulai bikin video kembali guys kita konten kembali dengan suasana baru dengan motor baru ya semoga kalian suka konten-kontennya aku bikin nantinya ya udah sampai disini dulu kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama Aerox ku ini mau aku kasih nama siapa ya Aurox kali Aurox aja deh Aurox ya udah Aurox aja ya udah bye bye salam celana pendek selamat menikmati